Raffi Ahmad bahagia, akhirnya truk bergambar dirinya datang ke rumahnya. Rasa penasaran Raffi Ahmad terhadap truk yang bergambar dirinya di belakang terjawab. Truk itu dibawa sopir yang mengembudikannya ke rumah Raffi Ahmad pada Sabtu pagi ini 30 Januari 2021. Jangan lupa bahagia, terima kasih Mas Mamat dan Mas Takin yang sudah mampir ke rumah Andara bawa truk yang ada gambar stiker wajah Raffi Ahmad. Truk asal kebumen ini luar biasa, tulis Raffi. Raffi pun bergambar beserta istrinya Nagita Slavina dan anaknya, Rafata, bersama dua sopir truk itu. Mereka berfoto dengan latar berakang truk yang bergambar Raffi dengan pesan agar tak lupa bahagia ini. Truk itu memang istimewa. Selain berpesan agar tak lupa bahagia, gambar itu mengingatkan banyak hal cara orang mencapai kesuksesan. Seperti yang tergambar dari diri Raffi Ahmad selama ini. Kalau mau sukses harus mau capek, kalau belum capek jangan dibilang sukses. Jadi capek itu wajar, tak ada orang sukses tanpa melewati proses dengan capek. Demikian yang tertulis di belakang badan truk. Gambar itu mengingatkan kesuksesan yang sekarang tengah dinikmati Raffi Ahmad tak diperoleh dalam sekejap. Ada perjuangan yang amat berat dan bertahun-tahun ia lewati hingga sekarang disebut Sultan Andaraan dan membangun perusahaan hiburan yang amat berpengaruh. Bersama Nagita Slavina, pengikutnya di Instagram hampir 50 juta yang tertinggi di Indonesia. Dan jumlah subscriber mencapai 19 juta. Sebelumnya, Nagita Slavina memang penasaran terhadap truk itu. Ia menghubungi super truk itu dan ditayangkan di channel Youtubenya kemarin. Dan truk itu pagi ini sudah diantar ke rumahnya. Unggahan ini menarik dua selegram yakini Putra Siregar dan Caca Federica untuk meninggalkan komentarnya. Kokyo tulis Putra Siregar yang juga memulai bisnis tak mudah seperti Raffi Ahmad. Keren tulis Caca Federica.